Jadi kenapa sudah ceritakan seperti ini, karena inilah yang membuat Buddha saat ini alhamdulillah bisa melakukan beberapa hal dalam satu waktu yang bersamaan. Saat kuliah juga sudah dulu juga bertanya-tanya, apa sih gunanya belajar fisika matematika, apa gunanya belajar mekanika, kemudian apa gunanya menghitung integral-integral yang kayaknya tidak bakal dipakai di dunia kerja. Tapi setelah sudah sampai di tahap sekarang ini, ternyata semuanya itu sangat berguna. Saat adik-adik bisa menguasai persamaan gelombang, maka kalau di industri udara sekarang sudah kebetulan kerja di PT RAPP, di bagian instrumen spesialis, itu kami sangat sering bertemu dengan analisa-analisa terhadap sifat-sifat gelombang. Karena di sini ada namanya itu alat-alatnya itu adalah seperti alat brightness analyzer, ataupun alat untuk mengukur tingkat kekentalan bubur kertas, itu semuanya menggunakan prinsip-prinsip fisika. Banyak fenomena-fenomena yang kalau kita menguasai ilmu dasar itu tadi, yang kita pelajari saat kuliah, itu akan sangat membantu karib kita. Sebelumnya tadi juga Dorisno sudah menjelaskan mengenai tahap-tahap perkurutan, mulai dari awal seleksi sampai akhir interview user. Mungkin sudah tidak fokus lagi menjelaskan hal-hal seperti itu, cuma hanya saja sudah ingin menjelaskan bahwasannya baik hard skill, hard skill itu maksudnya yang skill terkait dengan mata pelajaran kita waktu kuliah, dan soft skill. Soft skill ini kemampuan-kemampuan lain yang kita miliki, seperti public speaking ataupun wira usaha, itu sangat bermanfaat untuk kita sekarang. Saat sudah pertama sampai di sini, sudah ceritakan dulu, waktu sudah interview, waktu mau masuk ke era PP, itu Alhamdulillah prosesnya sangat mudah. Sudah tidak tahu juga kenapa bisa mudah, mungkin memang Alhamdulillah dibantu oleh Allah SWT, itu prosesnya sangat mudah. Sudah sore, sorenya sudah daftar, kirim email, kirim CV, kemudian langsung keesokan harinya kita tes, karena kebetulan waktu itu era PP mengadain seleksinya di UNAN, kita tes, setelah itu tes paginya tes psikologi, ada yang namanya tes koran, kemudian setelah itu paginya, Alhamdulillah lulus, nanti ke tes interview user. Nah, di sinilah adik-adik yang sudah, yang mungkin masih di tahun pertama sekarang, itu perlu mempersiapkan juga dari sekarang, terkait dengan, ataupun yang sudah lulus nih, sudah mau lulus, itu perlu mempersiapkan dari sekarang. Apa namanya? Perlu mempersiapkan pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai, apa yang biasanya diteskan saat psikologi ini. Memang dia tidak bisa dipelajari, karena yang namanya psikologi, dia akan melihat kemampuan dasar kita, dan memang soal-soalnya itu juga unpredictable, tapi kita secara pola dia hampir sama. Jadi adik-adik bisa persiapkan dari sekarang, mungkin hanya nanya ke senior, kira-kira kalau tes koran itu, apa sih tujuannya? Kemudian kalau tes gambar-gambar ini tujuannya apa? Jadi kita bisa fokus dengan, supaya mencapai goal dari tes psikologi tersebut. Apa sih tujuan dari tes psikologi yang mengambar? Kemudian tes koran juga, apa sih tujuannya? Jadi kita bisa fokus dengan, supaya kita bisa mengikuti target dari tes psikologi tersebut. Nah, Alhamdulillah, setelah itu sudah juga lulus di sana, lanjut ke sesi wawancara. Di wawancara ini, nah disinilah yang sangat menentukan. Karena kalau interview user, kalau sudah tanya-tanya juga ke atasan-atasan yang sering melakukan interview user, mereka itu kebanyakan atasan, dia lebih suka dengan fresh graduate, atau anak-anak baru yang keinginan mau belajar itu tinggi. Jadi, di satu sisi kita perlu menampilkan bahwasannya kemampuan kita seperti ini. Tapi di satu sisi, adik-adik harus bisa menahan, menahan diri maksudnya, jangan terlalu over mempromosikan diri, jangan terlalu menyampaikan bahwasannya kita ini bisa segalanya. Tapi munculkan kesan bahwasannya tutup, maaf ya. Kenapa? Di depan siapa? Maaf ya, ini sudah lagi di batmat. Kemudian, oke, sudah lanjut lagi ya. Jadi, saat wawancara, munculkanlah kesan seperti itu. Jangan terlalu munculkan kesan bahwasannya, kita bisa segalanya, kita sudah paham semuanya, tapi munculkan kesan bahwasannya, kita adalah sosok seorang yang mau belajar, mau diarahkan, dan mau berguru agar bisa memiliki kemampuan yang agar bisa, agar memenuhi ekspektasi atasan lah, seperti itu kurang lebih. Karena banyak anak-anak itu yang apa, yang dijelaskan sama atasan atau interviewer, mereka mendeskripsikan diri mereka bisa segalanya, bisa semuanya. Tapi, justru saat ditanya oleh interviewer sendiri, jawabannya, jawabannya ngelur ngidul, nah itu malah menjadi nilai minus bagi dia. Makanya itu salah satu trik saat wawancara, kemudian munculkan juga sifat-sifat, apa ya, sikap-sikap kita yang positif. Contohnya kita orangnya kreatif. Kreatif di sini maksudnya, kita bisa, perusahaan itu sangat, apa tuh, sangat, apa ya, sangat suka dengan karyawan baru yang, yang dia itu, apa ya, bisa melakukan perubahan, ataupun bisa terus melakukan perbaikan. Artinya di sini adalah, jika kita menemui masalah, kita akan melakukan ini. Nah, hal itulah yang sangat disukai oleh interviewer biasanya. Itu sedikit trik untuk adik-adik yang mungkin ingin wawancara nantinya. Nah, kemudian setelah lulus wawancara, Alhamdulillah udah langsung kerja di era PP, sampai sekarang. Kalau untuk karir di era PP sendiri, bisa dikatakan udah, apa ya, kalau dibilang bagus sekali, mungkin enggak juga, tapi Alhamdulillah, posisi secara grade, terus meningkat. Hanya saja yang ingin udah sampaikan di sini juga, bahwasannya, untuk adik-adik, supaya bisa lulus ke, supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang adik-adik inginkan. kalau adik ingin masuk ke bidang industri, kalau peluang, apa, adik-adik harus bisa, kalau yang paling dekat hubungannya itu dengan industri adalah fisika instrumentasi. Nah, jadi nanti yang bidang instrumentasi mungkin bisa lebih di apa lagi, diperkuat lagi teori-teori fisikanya. karena untuk analisa-analisa data, analisa-analisa gejala, ataupun anomali, itu dibutuhkan, ya, walaupun enggak, enggak paham sampai ke persamaan-persamaan, ataupun kumusnya, yang penting kita bisa paham secara prinsipnya. Itu yang pertama, yang mengenai kerja di bidang industri. Nah, sekarang yang kedua, Alhamdulillah udah juga, selain, apa ya, kerja di industri, udah juga saat ini mengelola. Udah juga diberikan amanah untuk mengelola sebuah minimarket. Ya, kalau adik-adik pernah lihat Alfamart, Indomart, ataupun kalau di Padang, Minangmart. Ya, sama seperti itu. Udah dikasih uang untuk mengelola itu. Nah, hanya saja untuk sampai dikasih uang untuk mengelola minimarket. itu kan prosesnya panjang. Itu enggak, enggak ujuk-ujuk, tiba-tiba ada yang ngasih uang, nih, silakan keelola. Enggak, enggak seperti itu. Nah, jadi ada proses panjang di belakangnya. Jadi, seperti udah jelaskan sebelumnya, di Himafi, kami dulu sangat aktif dengan program-program, ataupun kegiatan-kegiatan yang di tingkat jurusan. Bahkan dulu di Himafi itu udah sudah, kami sudah punya apa ya, Wifi, ada di jurusan, kemudian ada kooperasi tadi untuk mengasah kemampuan wira usaha, kemudian juga apa ya, ada program-program di Himafi itu semua rata-rata hidup saat itu. Jadi, hidupnya di sini pun bukan hidup sekedar hidup, tapi memang program-programnya itu berisi dan memang memberikan manfaat untuk kita semua. Memang ada target-target, target-target kemampuan yang ingin kita capai oleh seluruh anggota Himafi itu sendiri. Nah, jadi dulu udah pernah apa, pernah membuat sebuah kooperasi fisika di, apa, di jurusan. Nah, inilah yang udah jadikan sebagai, apa ya, sebagai starting, starting point udah dalam, apa ya, dalam lebih, dalam menyereusi bidang wira usaha ini sendiri. Jadi, banyak dulu kegiatan-giatan di fisika, di kooperasi fisika itu yang udah, apa, secara teori sebenarnya itu ada teorinya, tapi ternyata kami waktu itu belum tahu, tapi kami sudah lakukan mulai dengan yang ada namanya stock of name, kemudian ada pencatatan, laba, neraca, dan segala macamnya. Dan, apa ya, modal saat udah menirikan kooperasi fisika dan itu, udah bawa sini, ke sini. Saat waktu itu udah ditawarkan. Mau gak, jadi apa, pengelola, awalnya udah ngelola rantau mat, selama dua tahun, udah dikasih modal sekitar 600 juta untuk ngelola itu. Kemudian, udah kelola selama dua tahun, Alhamdulillah, banyak ilmu-ilmu yang udah dapatkan di sana. Karena emang kalau untuk wira usaha ini unik, dia tidak hanya, tidak bisa hanya sekedar kita pelajari dari textbook, tidak bisa hanya kita pelajari dari internet. Dia memang harus benar-benar kita dalamin, harus benar-benar kalau tidak kita lakukan, pasti beda hasilnya. Orang yang pernah melakukan dengan yang tidak melakukan. Yang pernah melakukan akan lebih confidence dengan keputusan yang diambilnya. Itulah yang udah lakukan waktu itu, walaupun belum mendapatkan bayaran yang seberapa saat itu. Yang udah harapkan saat itu adalah untuk memperdalam lagi ilmu dalam hal wira usaha. Kemudian, setelah itu udah mengelola itu dua tahun di tahun 2019 kemarin, udah dapat kesempatan, opportunity yang lebih bagus lagi. Di, apa ya, diberi modal, bukan diberi modal sih, udah diminta oleh tim business, business kalau ada dikaui itu Badan Amir Zakat Nasional Kabupaten Pelawawan, udah diundang presentasi, presentasi bagaimana cara mengelola minimarket yang baik dan benar. Udah presentasi di sana, setelah itu udah ditawarkan, mau gak mengelola Basmat. Basmat itu minimarket, itu program zakat produktif business. Dia, seksinya itu lebih ke social premier, jadi kita membantu, banyak yang terbantu di sana, mulai dari mustahik zakatnya, sampai ke suppliernya, karena banyak supplier lokal yang udah libatkan untuk men-supply ke sini. Jadi itu, kemudian, setelah itu, setelah ditawarkan, ya udah terima, karena ini opportunity lebih. Dan kemudian, ya berjalan lah sampai sekarang, Alhamdulillah, sudah 6 bulan, ini jalan bulan ke-7. Selama 6 bulan itu, penjualannya, omsetnya, sudah mencapai 2,8 miliar. 2,8 miliar. Nah, dari sinilah, udah betul-betul mendapatkan apa ya, mendapatkan sebuah apa ya, hikmah mungkin ya. Karena, udah bisa sampai ke tahap ini sekarang, karena emang waktu di kuliahnya dulu, udah mengikuti semua yang ada di sisi kaunan. Udah gak sampai ke apa ya, gak sampai ke tingkat fakultas, ataupun ke tingkat universitas. Udah hanya fokus di jurusan, hanya fokus di himapi, tapi benar-benar udah udah lakukan, dan benar-benar udah, apa ya, udah ikuti, dan berkontribusi sebenar-benar di sana. Dan Alhamdulillah, hasilnya emang terlihat setelah kita selesai, ataupun setelah kita tamat. Bebet bobot kita itu emang akan terlihat beda di sana. Makanya itu adik-adik saat sekarang, apalagi yang masih di tahun pertama, itu saran ikuti semua kegiatan itu dengan sebenar-benarnya. Kemudian untuk belajar juga di jurusan Fisika Unan, apa ya, bisa udah katakan semua yang kita pelajari, yang ada di Fisika Unan itu, itu akan bermanfaat nantinya setelah kita lulus. Walaupun tidak teori benar-benar terpakai sama kita, tapi secara prinsip, secara pemikiran, itu akan sangat berguna bagi kita. Mungkin itu aja dari Udah, mohon maaf kalau udah mungkin minim preparation, kalau seandainya ada yang salah-salah kata, udah mohon maaf, udah kembalikan ke penderator. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Udah Rizky yang telah memberikan banyak motivasi kepada kita semua. Mungkin kalau saya ngambil kesimpulan mungkin adalah mengabdi kepada Hima dan akhirnya membawa keberkahan untuk karir perjalanan pekerjaan Udah saat sekarang ini. Mungkin terima kasih juga kepada Udah Rizky yang udah ngasih materi yang sangat luar biasa. Mungkin ada teman-teman atau Udah Uni yang mau bertanya juga langsung kepada Udah Rizky diperselahkan di room chat dengan mengangkat tangannya dan lu mau bertanya. Oke, udah. Udah sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan saya mau tanya-tanya udah. Kalau di saat sekarang ini kan kita tahu masa COVID-19 gitu kan udah. Sekarang ini di RAPP sendiri nggak buka magang dan lain hal seperti itu yaudah. gimana bisa diulang? Kalau di kan sekarang ini kan lagi masa pandemi gitu kan udah kalau masalah magang dan internship di RAPP nggak buka gitu yaudah. Kalau sekarang magang ini langsung jawab ya. Kalau untuk magang kemarin sempat dengar info bahwasannya emang sekarang ini sedang di hold dulu untuk pengadaan internship karena emang kami sendiri pun sebagai karyawan saat ini belum boleh kemana-mana gitu cuma boleh di pangkelan kerinci dan yang dari luar pun nggak boleh masuk demi menjaga lah mungkin seperti itu alasannya kan. Jadi kalau untuk sekarang memang lagi di hold mungkin akan dibuka lagi setelah selesai masa pandemi ini. Oke udah baik terima kasih kita langsung di Q&A tadi ada yang masuk itu Niken saya lihat Niken mungkin juga ada Niken diperselahkan. Terima kasih atas kesempatannya Omni perkenalkan nama Niken Okkabia panggilan Niken dari Fisika 2019 baik Niken akan bertanya kepada Uda kapan Uda mempersiapkan diri untuk melamar pekerjaan dan menurut Uda setelah kita melaksanakan studi S1 apakah kita langsung melamar pekerjaan atau melanjutkan studi S2 dulu sekian terima kasih Uda Oke Uda mungkin bisa langsung dijawab Oke langsung dijawab ya Jadi untuk pertanyaan pertama dari Niken tadi kapan Uda mulai mempersiapkan untuk melamar pekerjaan jadi kapan kita memulai persiapan itu adalah saat kita akan menentukan kita mau masuk ke bidang apa Uda dari awal sudah menetapkan bahwasannya sudah akan masuk bidang instrumentasi dan menargetkan bisa kerja di industri yang seperti ini seperti ini seperti ini Nah jadi kapan kita akan menentukan kapan kita mulai mempersiapkan ya mulai saat itu kita kan ada bidang kita betul-betul kuasai kuasai apa yang kita apa yang ada di dalam bidang itu kalau udah di bidang instrumentasi yaudah kuasai sistem kontrol kemudian sistem pengukuran karena kalau untuk bidang instrumentasi yang dipakai di industri itu tadi untuk mengukur dan mengkontrol mengukur dan mengkontrol segala sesuatunya dari jarak jauh nah jadi kalau ditanya kapan mulai mempersiapkan mempersiapkan dirinya mulai dari itu tapi kalau yang berkas-berkas itu ya menjelang apa aja menjelang lulus tapi persiapan pribadi persiapan skill kemampuan kita yaitu saat itu saat kita menentukan kita menentukan kita mau masuk ke bidang apa itu kalau udah ya kalau yang lain mungkin lain lagi versinya itu kita kan masing-masing caranya kalau udah seperti itu kemudian yang kedua ditanya lagi apakah mau lanjut bekerja atau mau apa apakah mau lanjut S2 atau kerja seperti itulah kurang lagi tadi pertanyaannya jadi kalau udah seperti ini ya Niken ya kalau karena udah sebelumnya sudah menentukan bahwasannya udah pengen kerja setelah apa setelah lulus jadi udah memprioritaskan untuk bekerja udah usahakan dulu cari pekerjaan cari loongan saat itu tapi sebetulnya udah juga saat itu di saat yang bersamaan udah juga tidak terlalu mengharapkan pekerjaan maksudnya pekerjaan dalam artian disini kerja di perusahaan ya karena udah punya niatan lain adalah untuk membuka usaha saat itu jadi udah saat itu mencari sambil mempersiapkan jadi ada plan A plan B plan A nya ini plan B nya ini jadi udah mempersiapkan kedua-duanya tapi fokusnya tetap udah pengen kerja bukan melanjutkan kuliah jadi kalau niken tentukan dulu dari sekarang jadi kita tuh menentukan itu kalau bisa jangan udah apa ya jangan tiba-tiba ujung-ujung ah lanjut aja lah ah lanjut kerja aja lah jangan seperti itu jadi kita harus bisa mempersiapkannya dari sekarang lebih dini lebih baik dan kita juga mempersiapkan beberapa plan perencanaan rencana A B C D dan seterusnya kalau udah dulu seperti itu udah juga fokusnya pengen bekerja setelah lulus udah punya plan A nya kerja di perusahaan kemudian udah punya plan B buka usaha jadi kedua-duanya udah persiapkan dan Alhamdulillah kedua-duanya saat ini udah lakukan kedua-duanya dan masih berjalan sampai sekarang selain mengelola basmer juga udah punya usaha usaha sendiri dan apa usaha apa ya bisnis sendiri Alhamdulillah juga pendapatannya lumayan dari sana jadi apa ya kalau kita mempersiapkan dari awal punya plan A, B, C, D, E, F dan seterusnya itu apa ya potensi untuk berhasilnya tentu lebih besar tapi kalau seandainya kita apa ya kalau kita satu-satu nih nggak bisa ini baru ini itu kebanyakan sih bakal telat kita jadinya mungkin itu dari Uda ya kalau ada mungkin lebih detail lagi mungkin bisa nanti di lain sesi terima kasih silahkan kepada moderator baik Uda terima kasih Niken apakah sudah puas atau mau bertanya lagi tutup terima kasih Uda oke baik Uda mungkin kita lanjut lagi ada pertanyaan dari room chat jadi dari Habib Assalamualaikum izin bertanya Uda jadi dia mau bertanya ada berapa gitu Uda yang pertama adalah dalam dunia kerja seberapa besar pengaruh dari kegiatan organisasi yang kita ikutkan selama kuliah apakah ini menjadi nilai plus saat kita melambat kerja yang kedua apakah selama kuliah udah juga berwirausaha selain dan selain kooperasi kita dan apakah pernah mengalami kegagalan dalam dunia usaha Uda bagaimana cara dari Uda untuk bangkit lagi dan semangat untuk berusaha versi Uda mungkin bisa dijawab mungkin Uda oke langsung ya pertama apakah ada apa apakah ada pengaruh kegiatannya kegiatan organisasi sangat pengaruh karena dulu saat interview udah menjelaskan itu karena interview pasti menanyakan seperti ini kamu selama kuliah ngapain aja udah ditanya waktu itu udah jelaskan saya jadi ketua PF saya jadi ketua himpunan saat PF PF kami itu yang pertama kali statusnya nasional kemudian juga kami mengadakan senam bersama wali kota dan wakil wali kota itu pertama anak pertama di jurusan saya seperti itu itu hal-hal seperti itu apa ya hal-hal seperti itu sangat berpengaruh karena apa ya percaya atau tidak menurut dia sih karena itu juga salah satu hal yang membuat udah diterima selain lagi penjelasan mengenai TA udah udah kan membuat TA itu kalau untuk kondisi pandemi sekarang ini sangat relevan itu udah membuat wastafel otomatis mulai dari cuci tangan otomatis sabunnya juga otomatis sampai ke sampai dengan apa ya cuci tangan sabun dan pengeringnya otomatis nah setelah itu udah jelaskan seperti itu malah ditanya balik sama interviewernya ini gak coba kamu tawarkan ke perusahaan yang memproduksi apa yaudah kita kan jujur aja belum pak karena belum ada apa link untuk sana yaudah udah menjelaskan seperti itu Alhamdulillah menurut itu juga sangat berpengaruh apa tadi yang kegiatan-kegiatan kita di organisasi kemudian pertanyaan kedua pertanyaan kedua tadi apa ya halo mana moderatornya maaf jadi pertanyaan keduanya itu tentang apakah selain kuliah udah juga berusaha selain kooperasi fisika ada lagi gitu udah apakah pernah mengalami kegagalan dalam usaha lalu bagaimana cara bangkit versi udah selain itu udah dulu juga mengajukan program KWU program mahasiswa wira usaha yang ada di tingkat universitas Alhamdulillah lulus saat itu udah membuat toko buku toko bukunya bukan toko juga sih udah membuat apa ya menjual buku kemudian menitipkan buka bazar juga kemudian juga nitip-nitip di kantin-kantin nah setelah itu apa ya tapi itu gak berapa lama ya kayaknya cuma setahun gagal karena emang sempat ditanya juga sama di apa di info juga sama Pak Abdal Mutakin dari 10 orang yang beli buku itu kan paling 2 yang eh dari 10 orang yang baca buku paling cuma 2 yang beli kata dia dan dari 2 yang beli ya paling yang bakal beli terus-terusan cuma 1 orang nah itu juga menjadi salah satu apa ya salah satu referensi bagi Uda benar juga bahwasannya pemilihan pemilihan usaha kita itu juga harus tepat harus sesuai juga dengan kondisi kita saat ini nah setelah itu itu gagal kemudian udah apa udah gak lanjut lagi usaha jual bukunya kemudian ditanya apakah udah pernah gagal pernah karena setelah lulus pun setelah kerja di RAPP RAPP juga udah sempat beberapa kali mencoba beberapa jualan beberapa bisnis pernah membuka outlet pisang bakar kemudian pernah buka outlet juga jual minuman sempat beberapa kali apa usaha yang udah kelola tapi ternyata memang dari semua kejadian itu udah paham bahwasanya bidang usaha yang bisa udah udah kuasa itu adalah bidang retail nah makanya setelah mengalami beberapa kegalan tersebut dan udah mempelajari bahwasanya kemampuan udah di bidang retail nah sekarang baru udah mulai fokus ke bidang retail saja retail itu maksudnya yang menjual ngecer ya bukan memproduksi penjual pengecer itu namanya retail nah jadi udah fokus ke bidang retail Alhamdulillah setelah fokus ke bidang retail tadi baru mulai kelihatan hasilnya seperti sekarang ini kalau ditanya bagaimana cara bangkit ya sebetulnya bangkit dalam wira usaha bangkit dalam berwira usaha itu dia apa ya dia itu memang tergantung kepada diri kita sendiri sebesar apa keinginan kita untuk sukses sebesar apa keinginan kita untuk bisa apa ya bisa memiliki usaha sendiri bisa mandiri secara ekonomi itu memang dikembalikan lagi kepada diri kita kalau ditanya apa apa yang jadi dasar motivasi dasar motivasinya memang harus kembali ke diri kita gak bisa dimotivasi oleh orang lain makanya jika ada adik-adik mungkin yang pengen fokus bisa apa ya bisa fokus juga di bidang kewirausahaan ya sarankan itu tadi kita harus apa ya harus memotivasi bahwasannya suatu saat kita akan berhasil hanya saja perlu ada ingat-ingat bahwasannya memang kita akan berhasil tapi cara-cara kita itu harus berbeda maksudnya seperti ini ya kita kan disuruh nih kita coba terus kita coba terus agar bisa berhasil dan setiap percobaan kita itu bila gagal coba lagi tapi coba lagi dengan dengan cara cara yang lain dengan metode yang lain jadi kalau kita tidak sukses dengan cara yang satu berarti cara ini tidak tidak cukup ampuh kita butuh melakukan cara lain jadi seperti itu ya seperti itu continuous improvement itu perbaikan yang berkelanjutan kita berusaha memperbaiki segala sesuatu dengan cara baru dengan memperbaiki cara sebelumnya jadi seperti itu mungkin yang bisa sudah sampaikan terima kasih baik udah terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasanya mungkin apa Habib apakah mau bertanya lagi atau sudah cukup cukup terima kasih udah ya oke baik mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya udah itu ada dari Ratika Trisuci pada uci di perselahkan baik terima kasih moderator udah perkenalkan nama saya Ratika Trisuci saya Fisika Akatan 2017 begini udah saya ingin pertanya yang pertama itu bagaimana cara udah untuk menemukan ide kreatif gitu supaya untuk memulai sebuah kewirausahaan gitu maksudnya itu bagaimana udah melakukan pemilihan yang tepat bagaimana udah tahu kalau usaha yang udah lakukan itu tepat gitu padangkan kita ini sudah ragu-ragu nanti takut gagal gitu nanti lebih ketakutan tidak takut gagal atau takut nanti kalah saing gitu terus yang kedua untuk memulai semua itu apa hal dasar yang harus dipersiapkan udah yang supaya kita benar-benar siap untuk memulai UGAH dan siap dengan segala risikonya dan yang ketiga bagaimana cara udah membagi waktu dan waktu kuliah kan udah banyak kejahatan nih itu bagaimana Syaroda membagi waktu itu dan selanjutnya di dunia kerja juga udah kan udah kerjanya di bidang fisika juga di bidang non-fisika juga nah jadi bagaimana Syaroda membagi waktu di kedua bidang itu udah dan selanjutnya udah tadi penasaran gitu kena bagaimana maksudnya apa sih gitu triks atau tips atau usaha yang udah lakukan sehingga udah bisa dipercaya gitu dikasih uang untuk mandirikan sebuah minimarket minimarket ya tadi kayak Alphamart internet gitu udah baik udah terima kasih udah kembalikan ke moderator baik udah mungkin disilakan disicul sedikit demi sedikit karena pertanyaannya lumayan banyak udah iya banyak anaknya ya iya udah oke pertanyaan pertama tadi bagaimana cara menentukan usaha ini cocok atau tidak pertama itu tadi ya bidang wira usaha ini betulnya unik ya kita tidak akan tahu sampai kita benar-benar mencoba dan mendalaminya kalau sebatas ikut-ikut seminar atau sebatas mendengarkan kata-kata motivasi tanpa betul-betul terjun ke dalam bidang tersebut itu kita sama kayak nol kita belum memulai apa-apa jadi pertama yang kalau udah lakukan udah bagaimana cara menilai bidang ini cocok sama udah pertama adalah dimana yang membuat diri udah nyaman usaha kan banyak nih udah pun udah sempat juga apa namanya nih sempat mengalihkan usaha ke bidang kuliner lah bisa dikatakan tapi ternyata masing-masing bidang itu punya spesifik spesifik sendiri dan setelah udah coba udah gagal karena emang udah belum dalam di bidang hal itu nah jadi bagaimana cara mengenalinya ya memang harus kita lakukan dan supaya kita gak terlalu besar ruginya di awal kan udah katakan cara menentukannya itu ya apa kita ikuti dulu misalnya punya temen punya usaha usaha di bidang retail coba kita ikut di sana ya sesekali datang coba bantu atau apa sekedar bantu gitu aja jangan di awal udah tekankan juga kita jangan terlalu memikirkan royalty di awal karena itu itu juga yang udah lakukan kita di awal ini perlu yang diperbanyak itu adalah pengalaman dan ilmunya ada kawan punya usaha retail coba kita ke sana coba kita ikut lah sehari dua hari tengok gimana gitu kemudian coba kita sebagai pelaksananya nyaman gak hati kita di sana rasanya gimana gitu kemudian yang kedua coba lagi di bidang kuliner misalnya kan kita punya banyak temen itulah gunanya relasi mungkin orang tuanya enggak kali dia punya mungkin orang tuanya atau apa ya liburan coba aja datang aku mau belajar lah coba datang ke toko dia gitu kan anggap aja jadi anggotanya lah istilahnya gitu belajar di sana nah nanti cara menentukannya itu tadi kalau udah udah dimana yang paling membuat udah nyaman dan membuat apa ya kita tuh mau menghabiskan waktu di sana tapi bukan artian apa ya bukan artian kita gak pulang-pulang juga bukan seperti itu maksudnya yang membuat kita senang dan membuat kita pengen betul-betul untuk mendalaminya itu caranya kalau menurut Duda ya biar kita gak terlalu mengeluarkan modal besar tapi kalau punya modal besar yaudah coba aja semua usaha kalau modal besar tapi kalau gak besar ya seperti itu tipsnya kemudian pertanyaan itu apa tadi udah gak nyata kalau gak salah mungkin ini udah apa hal yang apa hal dasar untuk memulai usaha gitu udah oh hal dasar jadi yang pertama jujur hal dasar yang paling dasar itu adalah jujur kemudian juga yang kedua semangat dan kalau yang dari Udah itu tadi yang ketiga fokus dengan tujuan yang ingin dicapai tiga hal inilah yang perlu memang betul-betul kita pegang ini hal dasarnya nah setelah hal dasar ini kita punya baru kemudian kita tentukan kita mau masuk usaha apa cara menentukan usahanya seperti apa ya seperti itu tadi kalau punya banyak modal cobain aja semua usaha tapi kalau gak punya modal jangan coba-coba bangkrut nanti jadi alternatif kedua dicari kita coba belajar dengan yang udah punya usaha kita join aja sama dia kita ikut aja anggaplah kita sebagai anggotanya seperti itu kita pengen belajar di sana jadi nanti coba beberapa usaha dimana yang membuat hati kita nyaman nah setelah punya tiga hal dasar tadi apa ya kalau adik-adik udah punya hal dasar tersebut ya kita apa ya kita pasti lebih semangat lagi untuk menjalaninya dan kemudian pertanyaan ketiga setelah itu apa ya apa yang udah lakukan supaya bisa dipercaya tadi ya sampai dikasih uang 100 juta untuk mendirikan minimarket seperti itu tadi ya itu yang keempat udah yang ketiga cara membagi waktu udah cara membagi waktu seperti ini ya kalau udah dari inilah salah satu hikmah juga dulu dari berbagai kesibukan yang udah lakukan di kampus memang udah hanya fokus di jurusan tapi fokus di jurusan itu membuat waktu udah habis dari pagi sampai maghrib di kampus bahkan sambung sampai malam bagaimana cara bagi waktunya yaitu yang penting hanya apa ya kalau secara teori training itu ada 4 kwadran ada 4 kwadran dalam manajemen waktu yang pertama itu adalah penting dan mendesak yang kedua kwadran kedua penting dan tapi tidak mendesak nah udah selalu menjaga waktu udah itu selalu berada di kwadran 2 kwadran 2 itu artinya tadi penting dan tidak mendesak penting sesuatu hal ini itu bukan tapi karena sudah kita planning sudah kita atur dan sudah kita lakukan sebelumnya sehingga dia tidak jadi deadline makanya kita bisa mengatur waktu kita dan udah pun selama ini membaginya itu ya berdasarkan prioritas saja apa prioritas yang ingin kita lakukan kita susun prioritasnya kalau udah sih biasanya dalam mengakukan kegiatan itu punya prioritas A, B, C, D, E A itu yang urgent artinya kalau gak ada udah disana ini gak jalan nah berarti itu prioritas A kemudian prioritas B penting tapi kalau kita gak ada mungkin masih bisa ada backupnya atau bisa di reschedule itu B C ini penting tapi gak harus ada kita disana nah seperti itu jadi udah mengkategorikan kegiatan udah itu berdasarkan tingkat prioritasnya makanya gak gak terlalu stres lah menjalani kehidupan hari-hari masih sempat juga refreshing masih sempat usaha masih sempat kerja ya dan banyak hal lain sekarang pun udah juga sebagai ketua yayasan sekarang sama keluarga juga membangun sandren dan Alhamdulillah juga ya mungkin itu tadi ya karena pintu rezeki dimudahkan ya tentu harus kita salurkan untuk kebaikan lainnya itu yang ketiga cara ngatur waktu yang keempat apa yang udah udah lakukan sehingga dipercaya sebenarnya apa ya kalau membuat orang percaya yang gak percaya itu kita harus paham dan kita harus apa ya kita itu harus apa ya kita itu harus memang betul-betul menguasai di bidang tersebut udah udah dinilai oleh tim Basnas itu memang menguasai karena udah pernah di apa udah pernah di undang untuk mengisi materi kemudian mereka juga menanyakan sampai ke detail-detail pengaturan manajemennya dan itu membuat mereka yakin nah cara meyakinkan mereka itu yaitu tadi kita benar-benar harus mendalami dulu harus masuk ke bidangnya tersebut gak bisa hanya berdasarkan teori-teori yang ada di buku ataupun di google kita harus melakukan hal tersebut dulu baru kemudian ada opportunity nah langsung itu kita tangkap mungkin itu aja ya kalau untuk setelah yang mereka yakin kita harus membuktikan diri dan memang kelihatan ada yang kita kelola gak bisa hanya apa namanya ini hanya katanya katanya gak bisa kita memang harus benar-benar menampakkan ini karya kita ini yang telah kita lakukan mungkin seperti itu ya jadi kembalikan kepada moderator baik udah terima kasih apakah Uci mau ada pertanyaan lagi sudah sudah cukup terima kasih banyak udah oke udah mungkin acara sesi tanya-jawabnya mungkin kita akhiri karena keterbatasan waktu juga udah mungkin dalam sesi terakhir ini mungkin Sania dan tekan-rekan yang lainnya juga mungkin mau minta harapan atau harapan udah sendiri maaf intrupsi boleh tanya gak baik Bapak maaf Pak Sania gak lihat tadi Pak bukan terima kasih ya tadi ada titipan pertanyaan juga ya belum dijawab mungkin ya saya gak terus satu lagi yang saya tanyakan ini ya ini terkait terkait dengan apa namanya itu terkait dengan jurusan juga jadi saya sepotong-sepotongnya tadi dengar pernyataan Rizky tadi Rizky ngomong ada terlibat di Basna segala macam jadi selama ini ilmunya lebih banyak didapatkan dari pengalaman sehari-hari kalau gak salah ya terus tadi ada ada pernyataan gak bisa baca-baca buku aja atau lihat-lihat Google gitu ya sekarang supaya apa saran-saran dari Rizky untuk jurusan ini terutama mungkin di kurikulum atau mungkin pengembangannya di Himafi ya agar yang punya pasien seperti Rizky ini dapat ilmu juga dari kuliah itu dari bangku kuliah jangan karena karena udah punya pasien kemudian belajar sendiri ya kalau siapa tau yang lain juga berminat seperti itu ada gak saran-sarannya sekalian pertanyaan tadi terima kasih moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik udah mungkin bisa dijawab pertanyaan titipan tadi dan yang kedua oke terima kasih Pak Arief mohon maaf tadi lupa jawabnya Pak ya yang pertama untuk pertanyaan Pak Arief yang tadi apa tanggapannya terkait dengan tidak diadakan EPF tahun ini kalau udah pribadi jujur sangat menyayangkan sangat menyayangkan tidak diadakan karena apa ya pandemi ini bukan alasan sebetulnya karena EPF itu kan gak baku bukan dan tidak kaku bukanlah sesuatu hal yang harus harus seperti ini formatnya tidak kan bisa menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini karena Bang Liat juga kimia mereka melakukannya secara daring dan kita apa yang bisa kita lakukan secara daring ya kita lakukan seperti LKTI itu bisa daring LKTI bisa daring karena udah juga udah pernah lihat ada contohnya universitas lain yang adakan LKTI daring kemudian juga apa ya seminar juga bisa diganti webinar nah jadi sebetulnya kalau menurut udah sih apa ya bukan hal yang sulit malah ini jadi pembuktian nih ini bisa jadi apa ya bisa jadi sebagai apa ya yang menjadi ketua PF dan yang jadi ketua himpunan ini bisa menjadi apa ya menambah menambah profil lah kalau apa namanya bahwasannya kita semasa pandemi di masa keterbatasan kami bisa mengadakan ini ini itu bisa jadi nilai positif bagi panitianya itu saran udah kemudian yang kedua untuk tanya Pak Arief karena dengernya sepotong-sepotong jadi sebetulnya Pak itu yang saya jelaskan bahwasannya kita harus terjun langsung itu tuh terkait dengan ira usahanya sedangkan kalau untuk yang secara bidang fizika itu memang harus apa ya harus menguasai juga secara teori karena saya sendiri pribadi bekerja di era PP ini saat troubleshooting ataupun ada permasalahan di alat teori-teori fisika ini juga sangat membantu untuk apa untuk apa namanya ini untuk proses analisa membantu saya juga untuk menganalisa anomali-anomali yang terjadi di alat sehingga bisa memperbaiki alat tersebut itu yang dari segi ilmu fisika dan yang kedua yang ditanyakan Pak Arief apa sih yang bisa di apa dikasih saran untuk jurusan yang pertama kalau menurut saya untuk mahasiswa-mahasiswa yang punya ketertarikan di bidang wira usaha itu memang harus difasilitasi setidak-tidaknya dari segi peralatan kalau dari apa ataupun dari segi apa ya fasilitas apalah fasilitas fasilitas yang bisa dibantulah seperti wifi ataupun komputer printer dan itu bisa dijadikan untuk bahan bahan mereka saat berjualan usaha nah mungkin kalau selebihnya perlu juga mungkin dari pihak jurusan mendatangkan apa ya mendatangkan yang sudah sudah punya usaha yang berkembang untuk melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak himafi ini oleh apa yang mereka lakukan di operasi tadi mereka dilihat dan minta saran dan kritikannya nah mungkin dari itu ini bisa menjadi apa ya bisa menjadi pengalaman dan ilmu juga bagi adik-adik yang terjun di dalam hal tersebut makanya kalau itu itu aja sih pak kalau dari saya kalau sana sudah dilakukan kan kita belum tentu juga nih melakukan sesuatu hal kan kita belum belum tahu cara kita ini benar atau enggaknya taunya setelah ada hasilnya baru tahu ini cara ini benar cuma kan untuk meminimalisir kan enggak enggak perlu juga kita harus salah dulu baru benar kan enggak harus seperti itu kan ada pengalaman-pengalaman orang lain yang udah duluan merasakan nah itu kita undang ke jurusan untuk menilai dan memberikan saran dan kritik terhadap apa yang telah mereka perbuat mungkin gitu aja pak saya tambahkan sedikit aja ya kalau untuk mata kuliah wira usaha kan sudah ada nih di jurusan ya Rizky sudah pernah ngambil enggak dulu ikut enggak pernah ikut enggak mata kuliah wira usaha sudah ada enggak di kurkulumnya dulu kayaknya enggak enggak pernah ngambil jadi saya pun enggak pernah ngambil pak sekarang sudah ada mata kuliah wira usaha mungkin belum cukup ya kalau kuliah itu aja mungkin seperti saran Rizky tadi mendatangkan praktisi-praktisi dunia usaha ya saya kira mungkin Rizky juga setuju bagaimana kalau kita titipkan kegiatan ini untuk pengurus IMAFI yang berikutnya setuju enggak itu jadi jangan jangan jurusan aja yang menghandle itu jangan diserahkan ke jurusan IMAFI itu saja kalau saya memang harusnya itu inisiatifnya muncul dari mahasiswanya sendiri karena saya dulu kan pendidikan kooperasi itu juga inisiatifnya dari saya saya mengajukan bahwasannya keuntungannya nanti akan seperti ini seperti ini bisa membantu menambah kawasan mahasiswa dan itu emang saya jalani makanya ada hasilnya kalau salah kadarnya ya sulit seperti itu Pak oke terima kasih oke kembali ke moderator baik Uda terima kasih atas saran dan masukan yang banyak untuk IMAFI ke depannya mungkin apakah tidak ada yang mau bertanya lagi Udauni dan dekan-dekan atau Ibu Bapak dosen lainnya kalau tidak mungkin dicukupkan di sini Uda karena keterbatasan waktu kita juga mungkin kalau terakhir saya mau nanya gitu Uda di umur IMAFI yang ke-24 ini mungkin Uda mau sharing atau harapan Uda mungkin untuk IMAFI ke depannya seperti apa mungkin Uda baik sebelumnya Uda mengucapkan selamat long tahun untuk IMAFI yang ke-24 tahunnya ya Uda sebelumnya sudah mengucapkan selamat long tahun untuk IMAFI yang ke-24 tahun semua umur 24 tahun ini berarti kita sudah mulai memasuki usia dewasa dan seharusnya kita sebagai organisasi kita mulai dewasa dalam membuat sebuah kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat untuk seluruh anggotanya seluruh keluarga IMAFI jadi harapan Uda semoga IMAFI ke depannya bisa lebih kreatif lagi bisa lebih apa ya lebih bagus lagi dalam memanage anggota maupun keluarganya agar bisa memberikan dampak dan efek untuk kemakmuran anggotanya juga mungkin itu aja baik Uda terima kasih banyak kata segala saran masukan dan motivasi juga kepada kita semuanya mungkin kalau Sania banyak simpulkan sedikit tentang apa pembicaraan kita mungkin sharing saat ini adalah pentingnya saat sekarang ini organisasi bahkan organisasi itu membuat nantinya kita bisa dilancarkan dalam penerimaan kerja misalnya interview dan kita juga pentingnya dalam hal aplikasi yang juga seakhir karena banyak hal nantinya yang bisa agar bisa kita ceritakan ke dunia ketika kita masuk ketika kita masuk ke dunia pekerjaan nah dalam hal ini juga Sania tangkap tadi adalah saat semua orang ini pasti punya pernah gagal dan cara versi Uda untuk bangkit itu adalah ya mempelajari kesalahan dari yang pernah dilakukan dan kembali lagi fokus terhadap apa yang diinginkan lalu bangkit dan temukan versi secara kita masing-masing untuk tujuan hidup kita masing-masing ke depannya mungkin Sania mengucapkan terima kasih buat Uda udah banyak memberikan motivasi kepada kami semua bahkan Sania juga banyak belajar tentang bagaimana waktu yang baik di saat kuliah yang sangat sibuk tapi tetap berjalan dengan Himafi juga tetap jalan atau kekurusan tetap jalan dan tetap juga masih memegang kooperasi itu menurut Sania udah sangat luar biasa dalam membagi waktunya mungkin terima kasih buat Uda yang telah sharing bersama kami semua di sesi selanjutnya mungkin pembarian sertifikat udah mungkin karena saat sekarang ini COVID-19 mungkin pembarian sertifikatnya nanti akan diserahkan langsung oleh Panditia melalui email iya boleh mungkin selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang akan dikoordinir oleh Habib mungkin dipersilahkan Habib makasih Vita mungkin untuk Uda Uni negara-negara sekalian bisa menyelangkan kameranya untuk foto bersama dan nanti abah-abahnya hitungan satu sampai tiga untuk slide pertama 1 2 3 slide kedua 1 2 3 yang slide ketiga 1 2 3 slide terakhir 1 2 3 terima kasih kepada Uda Uni negara-negara yang sudah menyimpulkan waktunya untuk menghidupkan kamera mungkin kembalikan ke moderator baik mungkin terima kasih kepada Habib mungkin dengan berakhirnya materi sharing kita tadi dengan Uda Rizky dan tadi juga sudah dimulai dengan Uni Laila dan Uda Dorisno mungkin saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan baik itu dari awal sampai akhir saat sekarang ini mungkin harapannya saat sekarang ini mudah-mudahan apa yang di-sharingkan sama Uda Uni kita ini mendapat banyak manfaat dan banyak memotivasi apalagi mungkin adik-adik yang dari tahun 2020 yang masih belum bisa berkesempatan berkuliah dan bertemu langsung dengan Uda Uni dan para dosen mungkin harapannya ini lebih bisa memotivasi teman-teman semua untuk lebih giat lagi bekerja lebih giat lagi untuk kuliah dan bisa mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja mungkin saya berserta panitia mengucap terima kasih kepada seluruh yang telah hadir di acara ini kepada Ibu Bapak dosen kepada tadi para undangan kepada Uda Uni alumni juga semuanya kepada Uda Uni kepada rekan-rekan sebuangan dan adik-adik semua dari angkatan 2018 sampai angkatan 2020 saya mengucapkan terima kasih telah mengikuti acara ini dan telah memeriahkan semua yang ke-24 semoga harapan-harapan yang telah disampaikan maupun yang yang tidak disampaikan di saat sekarang ini kepada Himafi khususnya di umur kita yang ke-24 ini semoga terwujud semoga Himafi kedepannya menjadi Himai yang lebih baik dan tetap solid tetap kompak dan tetap bisa menjadi kebanggaan kita semua jurusan fisika mungkin sekian dari saya mohon maaf atas segala kesalahan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih